Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk teman-teman peternak ayam broiler semua Pada kesempatan video kali ini kita akan coba mereview atau melihat Untuk jenis pemanas yang saya gunakan untuk sistem kandang ayam close house dengan model gasolek Seperti apa untuk pemanas kandang ayam model gasolek dan bagaimana cara untuk menghidupkannya Untuk teman-teman bisa terus simak video ini sampai selesai Seperti ini untuk pemanas kandang ayam dengan model gasolek Yang saya gunakan untuk pemeliharaan ayam broiler dengan populasi 16.500 ekor Untuk total pemanas yang saya gunakan untuk pemeliharaan ayam broiler 16.500 ekor ini ada 16 unit gasolek Untuk pemanas kandang ayam dengan model gasolek ini digunakan ketika di awal pemeliharaan atau dalam masa brooding Biasanya kicaraan umur 1 sampai 13 harian Ini untuk bagian keramiknya ini nanti yang akan terbakar dan menghasilkan suhu panas Kalau untuk penggunaan gasolek sendiri ketika untuk populasi seribu ekor kita bisa gunakan satu pemanas gasolek Ini menyesuaikan dari suhu lingkungan kandang Untuk menghidupkan pemanas gasolek ini menggunakan bantuan gas atau LPG Nanti kita akan coba menghidupkannya Jadi untuk teman-teman bisa terus simak video ini sampai selesai Untuk langkah pertama kita bisa gantung untuk pemanas gasoleknya Ini untuk jarak dari lantai atau sekam Ini kisaran 1 meter lebih Kita bikin posisinya 45 derajat seperti ini Kemudian di bagian belakang ini ada tombol otomatis untuk menghidupkan pemanas gasoleknya Setelah gasolek sendiri sudah terpasang sekarang kita akan coba untuk melakukan pemasangan pada regulator di bagian LPG atau gasnya Untuk tahap pemasangan sendiri tidak jauh beda ketika kita memasang regulator untuk kompor untuk memasak Jadi kita tinggal masukkan saja bagian regulator pada bagian gas LPGnya Untuk memudahkan dalam mengingat cara membesarkan dan mengecilkan regulator Kita bisa putar ke arah ke kiri atau ke arah jempol ini untuk membesarkan Kemudian ke arah kelingking untuk mengecilkan bagian regulatornya Untuk regulator sendiri kita setel setengah saja Nanti kita bisa kecilkan dan besarkan ketika untuk gasolek sendiri sudah hidup Kita coba pencet pada bagian belakang untuk bagian otomatisasi atau tombol ini Ini ketika sudah nyala terdengar gas mengalir ke bagian gasolek Ini tandanya kita tinggal hidupkan saja pada bagian keramik untuk gasoleknya Kita tekan terus pada bagian on off atau tombol otomatisasinya Sampai untuk gasolek sendiri sudah terlihat hidup atau berwarna merah Kita bisa lepaskan ketika nyala pada bagian keramik untuk gasolek sendiri sudah terlihat berwarna merah Kita bisa setel pada bagian regulator untuk mengecilkan atau membesarkan untuk nyala api pada bagian gasoleknya Ketika pada bagian keramik sudah menyala merah seperti ini Tandanya untuk gasolek sendiri sudah bisa digunakan Dan beginilah tahapan atau cara dalam menghidupkan pemanas dengan model gasolek Untuk peternakan ayam broiler untuk pemanas bantuan di awal masa brooding Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe dan aktifin loncengnya Karena channel unfa broiler akan terus ada setabarnya tentang peternakan ayam broiler dengan sistem kandang close house Sampai ketemu di video selanjutnya Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh